Halo guys, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membuat cara menggerinda endmill yang sudah rusak Nah ini adalah endmill yang sudah rusak Ujung-ujungnya ini sudah tumpul ya, tidak tajam Nah dia sudah bulat Mari kita tunjukkan cara menggerinda dia guys Halo guys, kali ini kita akan mereview alat untuk Mengasah endmill ya, ataupun menggerinda endmill menjadi tajam Nah endmill yang sudah rusak ujungnya ini Nanti boleh digerinda lagi, boleh tajam lagi Nah alatnya seperti ini guys Nah kita review ya Airchain build for speed endmill re-serpent Nah di dalam sini Ini adalah kolet untuk ukuran endmill ya Ini ada 3.1 sampai 4 Di sini 4.1 sampai endmill ukuran 5 Di sini endmill 5.1 sampai 6 Sampai paling besar ini Endmill 12 sampai 13 guys Nah jadi di sini adalah koletnya ya Nah yang ini adalah untuk mengatur besarnya endmill yang mau kita gerinda Nah di sini ada 4, 6, 8, 10, 12 Ini adalah ukuran untuk endmill Nah kalau endmillnya itu ukurannya 4.1 berapa lebih Kita buat kurang lebih lah Kita setting di ini ada garis tengah ini Ada garis lane hit Tengah ini Nah kita setting dekat 4 lebih dikit lah Nah ini settingan untuk 8 ya Karena endmill yang saya mau grand ini adalah ukuran 8 mm Nah jadi disini ialah 8 Jadi tegak ya Oke dan yang sebelah sini Nanti kalau sudah ini kita masukkan endmillnya Di dalam sini Nah nanti masuk ke nomor 1 Ini adalah nomor 1 Lepas sudah siap semua Nomor 1 nanti masuk grand yang nomor 2 Nah setelah nomor 2 sudah siap Nanti yang terakhir nomor 3 Begitulah guys Oke kita setting dulu guys Nah untuk kabelnya ini Yang dari listrik Ataupun dari current Ini ya guys ya Belakang Sampai sana Oke sekarang kita setting dulu Nah ini colletnya ini Size 8 ya Ataupun ukuran 8 Karena saya mau grand endmill 8 Nah dan disini ada Sekitiga ini harus pas dengan Disini ada Longkang ya Harus pas Jadi tidak boleh Sengit seperti ini Nah harus tegak Nah seperti ini Seperti ini tak boleh ya Nah cara memasukkannya seperti ini Nah disini baru kita paskan Setelah itu baru diikat Setelah di count kita keluarkan Nah nanti kita grand yang nomor 1 sini guys Nah ini Saklarnya kita hidupkan dulu Sweetnya kita on kan Yang nomor 1 ini Membuat longkang ini ya guys Jadi nanti semua diputar Disini Dibuat longkang dulu Dikasih dalam Longkangnya Nah baru dibuat proses Yang nomor 2 tadi guys Nah nanti dibuat yang ini Kita habiskan dulu Yang nomor 1 Kita putar-putar Sampai Dia tidak Berbunyi ya Ini ada bunyi Krek-krek-krek Krek-kreknya Dia lagi proses pemotongan Nah ini bunyi Sudah semakin hilang Nah ini Sudah hilang Berarti dia sudah Bersih Nah dia sudah dalam guys Oke kita Kita putar sebelahnya lagi Sampai habis Setelah nomor 1 sudah siap Kita masukkan proses yang 2 ya Yang nomor 2 ini Dan itu sama Diputar-putar Sampai dia tidak berbunyi Nah yang nomor 2 ini Dia membuat angle ini ya guys Nah dia membuat angle Yang ini kan Belum ada kan Nah ini setelah kita Grand yang pakai nomor 2 Jadi angle seperti ini Kita habiskan dulu Baru masuk Nomor 3 yang terakhir Nah ini anglenya sudah siap semua Kita buat yang proses 3 guys Disini pun sama ya Kita sampai tidak ada bunyi Nah ini sudah hilang Disini perusahaan lebih cepat Karena dia cuma membuat Nah ini membuat tegak sini Nah ini Nah ini Yang ada di kuku saya ini Dia membuat tegak ini saja Jadi dia cepat Nah yang ini belum ada ya Nah ini sudah ada Oke guys Ini sudah selesai Oke guys Jadi seperti inilah Proses secara Menggerinda end mill Jangan lupa Like dan subscribe nya Terima kasih Bye 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 bye